Intro Sebanyak 7,1 kg narkoba jenis sabu yang merupakan barang bukti tindak pidana selama tahun 2017 dan 2018 dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Tolitoli, Sulawesi Tengah. Kapolres Tolitoli AKBP Muhammad Iqbal Al-Qudusi mengatakan, selain sabu-sabu, turut dimusnahkan pula 11.600 butir THD. Menurut Kapolres, sabu-sabu yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti tindak pidana dari 80 perkara yang diproses kepolisian sampai ke pengadilan. Sedang pil THD berasal dari 30 perkara selama tahun 2017 sampai 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan sabu dan pil THD ke dalam panci, lalu dicampur dengan air keras dan soda api yang kemudian diaduk dan dicor dengan semen di halaman samping kantor Kejaksaan setempat. Sedangkan barang bukti tindak pidana umum lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar dan ditanam ke dalam tanah. Menurut Kapolres, pemusnahan ini dilaksanakan pada bulan Juli sebagai hasil dari koordinasi dengan Jaksa dan menjadi momentum Polri yang sedang memperingati hari Bayangkaret ke-72. Sehingga menunjukkan bahwa penegak hukum dan forkopi mudah lebih bersinergi memberantas peredaran narkoba di Toli-Toli. Hadir pula Wakil Bupati Toli-Toli Abdul Rahman Buding bersama dengan Sekretaris Daerah Setempat Mukadis Samsudin serta Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan DIM beserta Dan Lanal Toli-Toli serta sejumlah Kepala Dinas ikut menyaksikan pemusnahan tersebut. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, di Meliputan Triberata TV, Salam Triberata.